Dan terlihat jenjang gantung, bangunan tua yang terdapat di Bukit Tinggi. Kita menuju Pasar Bantu, posisi di sebelah kiri Pasar Lering atau Pasar Teling, kita mengarah ke Pasar Bantu. Di sini sudah terlihat ya, pusat pertokongan Pasar Bantu. Di sebelah kiri ada jenjang, jenjang M40. Kita lurus jalan ke muda, dan kita belok kanan masuk jalan Soekarno-Hatta. Dan inilah suasana Pasar Bantu kiri-kanan. Sebetulnya yang Pasar Bantu yang bagian kiri ya, yang di sebelah kanan Pasar Bawah. Jadi kita masuk di jalan Perintis Kemerdekaan. Terlihat di sebelah kiri jenjang Gudang, arah ke Jamgadang atau pusat pertokongan Pasar Atas. Nah, kita di jalan Perintis Kemerdekaan, arah ke Pasar Bawah. Di sini kita tidak tahu pasti ya, ini jalur satu arah dari pesi kita atau bagaimana. Karena kendaraan mobil boleh dikatakan, tidak ada yang mengarah ke Pasar Bawah dari jalan Perintis. Cuma yang terlihat ada beberapa motor ya, seperti kita sekarang ini. Sepertinya kalau motor boleh ya, mobil ya, sepertinya yang jalur satu. Nah, di sini terlihat ambatan jalan ya. Sebelah kiri kita, Pasar Lereng ya, yang terdapat sebagian di atas. Dan di sebelah kanan kita juga Pasar Bawah. Dan terlihat jenjang Gantung, bangunan tua yang terdapat di Bukit Tinggi. Terlihat jenjang Gantung, kita tinggalkan ya. Kita mengerah ke Pasar Bawah. Di sini sudah terlihat lah, pusat pertukuan Pasar Bawah. Di sebelah kiri ada simpang mendaki, ada jenjang, jenjang M40. Kita lurus jalan Pemuda dan kita belok kanan masuk jalan Soekarno-Hatta. Dan inilah suasana Pasar Banto kiri kanan. Sebetulnya yang Pasar Banto yang bagian kiri ya, yang di sebelah kanan Pasar Bawah. Nah, itu dikirkan. Juga terdapat beberapa parkiran oplet perdesaan, juga oplet angkutan kota. Juga terlihat parkiran motor di sebelah kanan ya, juga pasar arah ke dalam, Pasar Bawah. Di belakang kita lurus arah ke jenjang M40, arah ke Pasar Atas, pusat pertukuan Pasar Atas Bukit Tinggi. Dan kita sudah di jalan Soekarno-Hatta, jalur Bukit Tinggi, Payakumbuah. Jadi ini jalur ini lurus rekan-rekan hingga ke Payakumbuah. Tak ada belok-beloknya, tidak ada tikungan. Jadi di sini, di kiri kanan terlihat pertukuan juga ya. Jalur jalan Soekarno-Hatta dari arah Pasar Banto. Kita enggak bisa sebutin ya, tokoh-tokoh yang terdapat di kiri kanan. Karena begitu rapat. Di sebelah kiri, museum Bung Hatta yang di sebelah kiri. Bangunan tua ini yang diberikan. Ini rumah Bung Hatta ini. Rumah Bung Hatta di sebelah kiri. Di depan kita lihat bagian kanan, simpang arah ke dalam itu, arah ke pasar bawah ya. Dan di sebelah kiri, Masjid Baitul Jalal. Ini masjid tertua juga ya di Bukit Tinggi. Nah, di depan simpang mandiangin. Sepertinya lampu merah. Lampu merah. Lampu merah di jalan Soekarno-Hatta menjelang simpang mandiangin. Nah, di depan simpang mandiangin. Di simpang mandiangin. Masih di jalan Soekarno-Hatta Bukit Tinggi. Jalur Bukit Tinggi Payakumboa. Jalur Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton